Intro Kalau kamu melancong ke Gibraltar, jangan kaget kalau pesawatnya mendarat di jalan raya. Ya, jalan raya itu yang jadi landasan bandara internasional Gibraltar. Gibraltar adalah sebuah negara kecil yang terletak di ujung semenanjung Iberia. Wilayah ini masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Inggris. Statusnya sendiri sebagai British Overseas Territory alias wilayah kekuasaan Inggris yang berada di luar Inggris. Yang unik dari negara ini adalah soal bandaranya, di mana karena mayoritas wilayahnya adalah pesisir pantai, bandara internasional Gibraltar mau tidak mau juga letaknya tak jauh-jauh dari pantai. Di himpun detik travel, bentuk bandara internasional Gibraltar di Google Maps itu berada di wilayah pesisir dengan bentuk landasan pacu menjorok ke lautan. Nah, landasan pacu yang digunakan pesawat untuk take off dan landing itulah yang membuat bandara ini sangat unik. Landasan sepanjang 1,8 km ini berpotongan dengan sebuah jalan raya. Jalan raya tersebut bernama Winston Churchill Avenue. Jalan empat lajur ini menjadi salah satu jalan raya yang tersibuk di Kilberatan. Setiap harinya, jalan raya ini dilewati ribuan buah mobil. Namun, padatnya arus kendaraan yang lewat di Winston akan terhenti dengan seketika, ketika pesawat akan mendarat atau lepas landas. Jalanan ini ditutup total ke dua arah, sesaat pesawat sudah mendarat atau terbang. Rata-rata, mereka penasaran bagaimana bisa pesawat mendarat di landasan yang juga berfungsi sebagai jalan raya. Momen pesawat lepas landas dan mendarat di Gibraltar ini jadi momen berharga yang sangat sayang untuk dilewatkan. Meski lalu lintas kerap terganggu dengan datang dan perginya pesawat, namun masyarakat setempat tidak ada yang benar-benar terganggu dan protes. Itu juga karena Bandara Gibraltar rata-rata hanya kedatangan 30 pesawat seminggu. Itu berarti hanya ada lima penerbangan yang datang dan pergi setiap hari. Penasaran dengan Bandara ini, kamu harus datang langsung ke Gibraltar dan lihat sendiri datangnya pesawat yang melintas di jalan raya. Pemandangan yang sudah biasa dilihat warga lokal Gibraltar.